Senang karena aku pergi wahana lalu mengubah kantor ini ya Hei kalian bocil kenapa ada disini? Pergi dari sini, ini kantor Yakuza Eh baiklah putri Yakuza Eh tapi kakak Yakuza Eh ya 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 yang putri Yakuza itu kan aku kakak Halo teman-teman, jumpa lagi di dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Nah semuanya sudah berkumpul ini Mio, dimana pasukanmu Mio? Eh aku belum ada kakak Yah kalau tidak ada tidak seru Kalau begitu ayo semuanya Pasukan Pink, Anto dan Atong Tapi Yuta, kasihan Mio tidak punya teman Biarkan saja, siapa suruh dia tidak punya tim sendiri Kalau begitu yuk sekarang kita berangkat Tapi Yuta perut kami lapar, perut kami lapar Ya sudah Eh hari ini minggu Bagaimana kalau kita minta izin sama ketua? Soalnya kita kan mau pergi ke Amusumen Pak Eh kita mau liburan dulu Mudah-mudahan ketua mengijikan kita untuk pergi berlibur hari ini Ya teman-teman Baik-baik Sakura Haduh kalau bertugas terus di Yakuza lama-lama membosankan Maaf ketua kami mau minta izin hari ini mau bermain di Amusumen Pak Apakah boleh ketua? Baiklah aku akan izinkan Wah terima kasih banyak ketua Kalau begitu grup semua ayo kita segera pergi ke Amusumen Pak Kita diizinkan hari ini berlibur dan bersenang-senang di Amusumen Pak Tapi Sakura kalau bisa kita pergi bermain semua wahana Tentu saja Kalau sampai di Wahana Amusumen Pak Kita main sepuas-puasnya baru pulang Kalau tidak nanti pekerjaan di Yakuza ini berat Nah siapa mau naik komedi ini komedi putar dari kuda Ayo semuanya teman-temanku Kita langsung naik saja Wah kebetulan Amusumen Pak ini sekarang kosong Jadi ini semua milik kita semuanya Tidak perlu lagi mengantri Wah senangnya Kenapa sih kakak Yuta? Aku malah ditinggal Bagaimana mungkin aku bisa mencari tim? Sebaiknya aku pergi mengikuti mereka saja Aku tidak punya tim Tapi aku mau jadi Yakuza Sebaiknya ikuti saja deh Oh di sana, di sana Ayo kalau kalian lapar makan di sini Baik Yuta, baik Yuta Karena aku adalah pelopor Yakuza dan Mosyakuza Kita makan saja semuanya Sampai kenyang Tidak perlu malu-malu ya Baik Yuta, baik Yuta Mereka itu ada di mana? Mungkin sudah sampai kantor Yakuza Tapi kantornya di mana ya? Eh tunggu dulu Bukannya itu si Anto dan Atong Kenapa mereka malah pergi Yuma? Katanya kan mau jadi Yakuza Ini persinggahan apa sih? Tiba-tiba saja ke Yuma Eh itu kan kakak Mami Ada apa mereka di sana? Nah sekarang kita semua sudah kenyang Makan dan juga minum Nah kalau begitu Ayo kita segera pergi ke kantor Yakuza Tapi Yuta tapi Maaf ya kak Mami Kami hari ini Yakuza Kami tidak mau bayar Sampai jumpa Dasar Yuta Kembalikan Eh percuma saja Ayo teman-teman Kita segera ke kantor Yakuza Apa? Kakak Yuta kenapa begitu? Ya ampun Dia makan dan tidak mau bayar Bagaimana dengan Yuma? Kak Mami kan bisa bangkut kalau begitu Ya ampun Baru jadi Yakuza saja Sudah begitu sikapnya Sungguh sangat norak Ih Tim Sakura malah sudah pergi bermain-main di Amusemen Park Ah sebaiknya aku juga mau pergi jalan-jalan saja Maaf ketua Ada apa? Eh Yakuza Yakuza Pink Minta bertemu Apa? Ya sudah Kalau begitu kumpulkan semua pasukan Ikut denganku Kita akan pergi ke Yakuza Pink Kalau memang mereka ingin bertemu Pasti ada hal yang sangat penting Ayo kita segera berangkat Menuju ke sana Kalian semua Jangan sampai lengah Soalnya ini kan Yakuza Pink Gedungnya lebih besar Jangan sampai kalian silap mata mengerti Baik bos Ah Akhirnya sudah sampai di kantor Yakuza Tapi aneh sekali Kenapa dua pengawalnya tidak ada? Jangan-jangan hari ini libur Ah Kalau hari ini libur Berarti kan ternyakuza ini milikku Ah baiklah Aku akan segera masuk ke dalam Aku akan intip-intip Sebenarnya Ada apa di dalam ini ya? Wah Ternyata Gedung Yakuza ini Benar-benar sangat mewah dan besar Itu pasti kursi ketuanya Aku kan ketua Yakuza Aku akan coba duduk disini Waduh kursinya benar-benar sangat mewah dan empuk Lapor-lapor Lapor ketua Ketua Yakuza baru Oh silahkan duduk Baiklah Lapor ketua Lapor-lapor Oh silahkan duduk lagi Lapor ketua Lapor Oh Sungguh membanggakan menjadi ketua Yakuza Aku sangat senang sekali hari ini Ah Ternyata kakak Yuta itu menjadi Yakuza Tapi malah meremehkan semua orang Kak Mami aku mau minta maaf Atas nama kakak Yuta Untuk makanan tadi yang mereka makan semuanya Masukkan saja ke dalam hutang kakak Yuta ya kak Mami Eh Baiklah Mio Terima kasih Mio Eh Kakak Yuta itu sama sekali tidak membuat hal-hal baik Itu kan kantor Yakuza Jangan-jangan mereka sudah masuk ke dalam Coba saja aku intip dulu Apa? Ini kantor Yakuza? Tidak seru sekali Kalau aku disuruh disini Seharian aku bisa sangat bosan Sama sekali tidak ada permainan Sebaiknya aku tidurkan saja permainan disini Ah Nah Kalau begini kan sudah bagus Sudah kuhiasi semuanya Depan, belakang, samping Dan di dalamnya semua sudah kuberikan wahana Kalau begini Cocok untuk aku Kalau seharian disini Pasti aku sangat Sangat betah Karena lihat Semuanya penuh dengan warna pink Sesuai dengan Moto kami Yakuza pink Ah Lihatlah Disini sudah aku buat Banyak sekali wahana-wahana Bisa Bisa main mesin capit Kemudian juga ada wahana ini Wahana bebek Aku akan duduk disini saja Ah Jangan membosankan begitu Kalau kantor pink harus seperti ini Aneh Kenapa ada bunyi-bunyi musik di luar sana Ini kan kantor Yakuza Kelihatannya Ada sesuatu di luar Ayo kita pergi cek Eh Siapa sebenarnya Yang membuat musik-musik ribut ini Apa Kenapa jadi begini Hiasan apa ini Wah Bagus sekali Warnanya pink Eh Itu bukannya si Mio Apa yang dilakukan disini Hah Tidak punya tim Tapi malah berani-beraninya Masuk ke dalam kantor Yakuza Aku Hei Mio Hei Mio Hah Kamu Kenapa bisa masuk ke dalam sini Ini kan buatanku kakak Apa Panggil aku Bos Yakuza Eh Aku tidak mau panggil kamu Bos Yakuza Ini semua buatanku Wahana Lalu tempat minuman Kursi Dan juga mesin capit Ini semua hiasan dariku Apa Kalau kamu mau main Kamu harus mengakui Kalau aku adalah ketua Yakuza Kalau tidak Kalian semua boleh keluar dari sini Ini kan sudah ID prop dariku kakak Hah Membosankan sekali Bilang aku tidak punya tim Tapi aku lebih hebat daripada mereka Aku bisa membangun semua ini sendiri Kalau tidak mau mengakuiku Silahkan keluar ya Oh Bagaimana ini teman-teman Yuta Yuta Sebaiknya Mio kita angkat saja menjadi ketua Yakuza Pink Iya Yuta Kalau tidak Kita tidak bisa main Yakuza di sini Ya sudah Kalau begitu aku akan mengalah Hei Tuan Putri Tuan Putri Yakuza Kami semua hormat kepadamu Kalau begitu Panggil aku Tuan Putri Yakuza Baiklah Hei kalian semua dengar Kita harus tunduk kepada Tuan Putri Yakuza Eh Baiklah Maafkan kami Tuan Putri Yakuza Kamu adalah ketua kami Begitu aku baru puas Kalau begitu Kalian semua boleh mengikutiku Dan juga wahana ini juga milikku Milik kalian semuanya Terima kasih banyak Tuan Putri Oh Kalau begitu Hei teman-temanku semuanya Kalau begitu kita main bersama saja Kalau main sendiri kan rasanya sangat membosankan Ayo ikut denganku Kita main wahana bebek ini Kalau naik komedi putar ini Rasanya pasti menyenangkan Nah Silahkan naik semuanya Anak-anak buahku Semua timku Oh baiklah kami akan turut kepadamu Tuan Putri Senang sekali bisa berbagi dengan timku Tapi anak buahku semuanya Anak buah kakak Yuta juga Tapi kalian belum lihat di luar kan Di luar sana lebih bagus daripada di dalam Aku juga membuat sebuah kolam berenang Ayo semua pasukanku ikut denganku Eh tapi Ikut saja jangan pakai tapi-tapi Kalian ini kan pasukanku Apapun yang aku suruh kalian harus menurut Lihatlah Wah tidak ada kantor yang sebagus ini Dimana di depannya ini ada kolam berenang lagi Kalau suasananya gerah bisa bermain disini Dan sekaligus bisa berenang Wah siapa lagi yang punya kolam dan juga Kantor sebagus ini Oh bagaimana ini Semuanya harus dituruti Tapi bagaimana lagi Ya Yuta turuti saja Lihat Tuan Putri kita Di mana dia di mana Kelihatannya di dalam sana Oh Aduh Tuan Putri Kenapa main air di siang bolong begini Nanti kamu bisa sakit Tidak apa-apa Kita bermain disini saja Tapi rasanya segar juga ya rupanya Sebaiknya aku pulang Apa-apa nih Kenapa kantorku jadi begini Kantorku itu kan Warnanya putih Hitam Seperti setelan Yakuza Kenapa jadi begini Jangan-jangan Ketika aku pergi Sakura malah mengubahnya menjadi pink-pink begini ya Aduh apa-apaan ini Tidak seperti style Yakuza Style Yakuza kan Sangat mehong Tapi ini kenapa jadi amburadul Ini kekanakan-kanakan Aku tidak suka Dimana Sakura Setelah mengubahnya Sekarang dia tak ada dimana Hei Sakura Bagaimana ini Mio Mereka semua sudah kembali Tapi kita bagaimana mau keluarnya Sebaiknya kita sembunyi disini Jangan sampai ketahuan Cepat semuanya sembunyi Ya ampun Ternyata Yakuza beneran sudah datang Mereka kembali lagi Cuma pergi keluar sebentar Aku kira memang kantor ini sudah milik kami Aduh dekorasinya Eh bagaimana ini ketua Kenapa tiba-tiba kantor kita jadi begini Ini pasti ulahnya si Sakura Dia akan suka bermain wahana Jangan-jangan setelah kita pergi sebentar Kantor kita malah disulapnya jadi begini Dimana Sakura Cepat cari dia Eh kalau begitu Ayo Mio Saatnya kita pergi dari sini Benar-benar Karena Yuta yang asli Eh salah Karena Yakuza yang asli sudah datang Eh kita ini kan memang Yakuza Tapi ini kan bukan kantor kita Terlebih lagi Sudah diubah Mio menjadi begini Sebaiknya kita kabur Sebelum ketahuan Kalau ini semua ulah kita Ayo semuanya Anto Dan juga Putri Yakuza Uh oh Itu Itu kelihatannya Putri Yakuza Apa Yuta apa? Itu lihat Itu Putri Yakuza Pakainya hitam Rambutnya panjang Ada apa sih Kenapa ada bocil-bocil Di depan ini Wah Ternyata kantor kita Berubah menjadi warna api Ah pasti ketua senang Senang karena aku pergi Wahana Lalu mengubah kantor ini ya Hei kalian bocil Kenapa ada di sini Pergi dari sini Ini kantor Yakuza Eh baiklah Putri Yakuza Eh tapi kakak Yakuza Eh ya 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 Yang putri Yakuza itu kan aku kakak Sudahlah Mio Maaf ya Putri Yakuza Ayo Mio Anto atong Aduh Mio ini Jangan terus lagi memakai titel Putri Yakuza Putri Yakuza yang asli itu Yang maju hitam Cepetan kemari Hah kalian ini bocil-bocil Tidak ada permainan ya Kenapa malah mejeng di sini Ah kantornya sudah berubah menjadi pink begini Pasti ketua sangat menyayangiku Ah ketua terima kasih banyak Telah mengubah kantor kita menjadi wahana Aku menyukai kantor baru ini Apa jadi kantor ini Iya terima kasih banyak ya ketua Wah bahkan kita bisa menyanyi di sini Ayo teman-temanku semuanya Saatnya kita berparti di sini Kantor baru suasana baru Apa-apaan ini Kenapa Sakura malah tidak mengetahui apapun Malah mengatakan aku yang membangunnya Jangan-jangan ketua Ada penyusup Eh benar juga Sebaiknya kita pergi keluar dulu Aku akan pastikan Siapa sebenarnya yang merombak kantor ini Menjadi warnanya aneh begini Eh tunggu Itu bocil-bocil berwarna pink di depan sana Eh jangan-jangan mereka itu ya Sebenarnya yang mengubah kantor ini Hei kalian di sana Jangan kabur berhenti Eh kalau begitu Ayo semua tim dan pasukanku ikut denganku Baik-baik ketua Pasti mereka Mereka ini Ini yang berulah Hei cepat kaku Siapa yang berbuat dan juga merubah kantorku Eh bagaimana ini Mio Sudah kakak Jangan-jangan ribut Jangan mengaku Apa Kalian bicarakan apa Cepat Kenapa tidak ada yang mengaku Eh maaf-maaf Itu bukan salah kami Apa maaf-maaf Jadi ini salah siapa Kalau tidak ada yang mau bersuara Eh rasakan ini semuanya Akan aku bolak-balik kalian Semua kepala di kaki-kaki di kepala Rasakan semuanya Aduh-aduh Ah kakak Yuta Bagaimana ini Ada suara dentuman Sakura Hah suara dentuman Eh tunggu Sebaiknya aku pergi periksa dulu keluar Ada apa ini Kenapa sangat ibu sekali di luar kantor ini Hah Bagaimana dengan ketua kita Ya ampun Ketua kita bersama dengan bosir-bosir tadi yang di depan kantor Kenapa mereka Hah Bosir itu tidak sembarangan Ketua kita dan juga tim yang lain Semuanya sudah pingsan Eh kalau begitu Eh kita jangan bergerak Sebaiknya kita diam saja Eh aku harus beritahu kepada timku juga Kami grup Yakuja bisa kalah dengan tim mocil yang warna pink Hei dengarkan Sebaiknya kita berjaga saja di sini Kita jangan ikut campur Soalnya itu bukan urusan kita Kenapa bisa bosir-bosir itu bukan bosir sembarangan Bahkan ketua kita tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang Aduh Aku bagaimana caranya mau masuk ya Eh sebaiknya jangan masuk dulu Soalnya bosir-bosir itu pada mengambil bazooka Untuk amannya Yang penting kita di sini jaga Jaga-jaga kantor ini Aku kan sudah bilang Sebaiknya Jangan lagi mengambil kantor itu Kantor itu kan bukan milik kita Bukan kantor milik Yakuja Oke teman-teman Sekian dulu video Dunia Mica Ingatlah subscribe dan juga share video ini ya teman-teman Kasian sekali kakak Yuta Bagaimana sih Aduh sekarang semuanya pada pingsan Anto dan Atok itu mana bisa dikalahkan Apalagi sebuah Yakuja sudah pingsan Untuk amannya aku akan melihat saja Aku tidak akan mau membantu dan ikut campur Sebaiknya kantor ini ku jaga Karena aku juga tidak tahu siapa yang membangun kantor ini Kita diam saja Dan jaga kantor ini dengan baik Baik Sakura Nah kalau begitu Untuk kedepannya Aku adalah Ketua Yakuja yang baru ya